Halo, masih di channel berfisika.com Nomor terakhir di lembar tugas mahasiswa fisika dasar 1A ke 5 Ini adalah nomor terakhir, nomor 15 Sebuah dam, dam itu bangunan, sorry, bendungan Dengan tinggi airnya D-nya, 15 meter Terdapat lubang pipa horizontal, ini lubangnya Dengan diameternya 4 cm dan kedalaman D yang kecilnya 6 meter Dari permukaan air, lihat gambar di samping Sebuah katup dipasang pada ujung pipa Ini katupnya ya Ini katupnya ya Oke, bagian luar untuk dapat mengeluarkan air Tentukan besar gaya gesek antara katup dan dinding pipa Atau gaya pada katup oleh dorongan air Jadi gaya di sini ya B, tutup pipa diambil Berapa poluma air yang keluar selama 3 jam Oke, nah kita jawab saja teman-teman Biar tidak berlama-lama ya Jawab Nah Besar Nomor A ya Besar gaya gesek Nah Oke Kita tahu bahwa rumus tekanan itu adalah gaya dibagi luas penampangnya Karena kita ingin sebuah gaya gesek berarti tekanan aja dikali luasannya Luas penampangnya Tekanan itu kan hidrostatis Berarti roh air dikali g dikali kedalamannya Gitu ya dikali A Yaudah berarti F gesek Sama dengan roh airnya kan seribu tuh Seribu kilogram per meter kubik Dikali 9,8 meter per detik kuadrat D Nah D nya 6 meter kan Nah dikali A Luas penampangnya kan berupa apa ya Lingkaran ya Berarti pi per 4 Ya kali diameter Diameternya 0,040 di kuadrat Meter ya Jadi F geseknya udah kejawab F geseknya sekitar 74 newton Silahkan teman-teman cek ya Dengan menggunakan alat bantu ya Oke Nomor B Aduh Mau mati ini ya Sebentar Sebentar Harus di cas dulu Laptopnya mati Sebentar lagi Oke Nomor B ya Nah kita laju aliran air Laju aliran air Itu adalah V sama dengan akar 2 GD ya Akar 2 GH ya Kan udah pernah saya ituin ya Udah pernah saya buktiin kan Jadi nanti teman-teman Titiknya satunya di permukaan Titik 2 nya di Ini Di pas lubangnya Jadi pakai bernoli V1 Setengah Rho V1 Kuadrat Rho GH1 P2 Ditambah Setengah Rho V2 Kuadrat Tambah Rho GH2 Nah P1 dan P2 nya sama P0 Jadi dicoret Gitu ya Kemudian Kelajuan di Apa ini Di permukaan yang atas Itu kan luasnya besar Berarti laju ini 0 Ini mendekati 0 Gitu ya Yaudah Berarti Teman-teman punya Rho GH1 nya kan D tuh Sama dengan Setengah Rho V kuadrat Ditambah Rho Rho G Nah ketinggian Lubang ini Adalah D Min D kecil Gitu Rho nya Coret semua Jadi nanti Rho D kecil Sama dengan Sorry Rho nya kan hilang semua ya Coret Nanti tinggal GD Nah jadi nanti Setengah V kuadrat Udah deh V nya adalah Akar 2 GD Ya Kebukti ya Sudah terbukti Nah sehingga Volume airnya Jadi gitu ya Volume air yang keluar Selama 3 jam Berarti pakai Apa Volume itu adalah Luas Alas Kali Tingginya Nah luas alasnya adalah V per 4 Dikali 0,04 Dikuadratin Ya Nah kemudian H nya itu apa Laju dikali waktu Jadi V per 4 0,04 Kuadrat Lajunya kan tadi Udah nih Akar 2 GD Dikali waktunya Berarti 3 kali 3.600 detik Kan 3 jam Nah ini tinggal masuk-usukin V per 4 0,04 Kuadrat 3 kali 3.600 Dikali akar 2 kali 9,8 D nya 6 Nah itu Jadi hasilnya sekitar 1,5 Kali 10 Pangkat 2 meter Kubik Si volume Air yang keluar Selama 3 jam Ya 150 Meter Kubik Ya Oke itu saja Yang dapat saya sampaikan Di Lembar tugas Kelima Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Belajar Ya Selama Di TPP Khususnya Fisika Dasar Ya Nanti selanjutnya Adalah Lembar tugas Fisika Ke-6 Yaitu tentang Bab Teori kinetik gas Dan Termodinamika Selamat belajar Dua pekan lagi Menuju Ujian akhir semester UAS Sampai jumpa Good luck Terima kasih Terima kasih Terima kasih.